Selamat menikmati! Akhirnya kembali lagi di BM Derma! Baiklah, sekarang tanggal 2 Desember... Dan aku meyakinkan diri aku untuk laser alis aku, ini aku masih gambar... Jadi biar liburannya tuh oke gitu ya, Shay... Dan aku juga udah beli wig-wigan, jadi kalo misalnya emang apa-apa yang terjadi di eyebrow aku udah bisa pake wig Jadi kayak tanya sih dalam lima hari gitu atau seminggu bakal kayak ada luka-luka gitu Jadi doain aku supaya jangan ada luka, ya ga sih? Ini aku masih gambar, mungkin nanti aku akan hapus dan kalian akan liat langsung Tunggu! Benda! Dulu ngomong apa ya? Sikap konfisialnya, udah lama konfisial! Berapa kali setahun? Dua kali! Baru dua kali setahun, ya kan? Jadi gitu, Shay, banyak banget klinik-klinik yang mau ngajakin aku untuk bekerja sama segala macem... Saya ga mau, ya kan? Karena emang menurut aku, aku sangat picky banget soal skincare, klinik, picky banget gitu Karena berhubung BMDRM aku udah... Tapi ada facial itu dari tahun lalu ya? 2016 2016 menjak sama Cik Gigi, itu pun aja aku jarang juga ya, kayaknya tahun, dua kali gitu ya 2017 dan 2018, cik screen Kayak lima kali lah ya? 5 kali ya? 5 kali di 2018 Jadi kayak kira-kira setiap dua setengah bulan gitu lah, Shay Kicar, ya kan? Hai, guys! Selamat datang kembali di channel Youtubeku Dan kali ini aku mau memperkenalkan Dr. Desi! Halo! Dr. Desi dari BMDRMA Jadinya kita akan menjang-jang soal khususnya Pico Laser ya Dan juga karena... Gini loh, sebenernya aku pada saat itu udah... Di saat aku lagi bersyukur pada bulan Agustus... Desyukur banget ya dokter, datang ke dokter... Udah bikin video sebenarnya... Cuma ternyata hilang karena harddisk aku rusak, jadi semua data hilang... Dan sampai Desember juga aku belum sempat punya waktu... Masih galo dan masih takut untuk laser untuk menghilangin sulam alis aku gitu Jadi gimana dok? Apa bedanya Pico Laser dan juga Pico Sure? Jadi Pico Laser itu sebenarnya teknologi... Zaman dulu itu, laser itu bergeraknya di nanoseken... Jadi lamanya si laser karena kulit kita itu lamanya nanoseken... Nah sekarang itu teknologinya berkembang... Jadi si lasernya itu kena di kulit kita itu cuma Pico Second... Jadi lebih sebentar, nah lebih sebentar... Tapi powernya bisa lebih tinggi... Jadi biarpun kita bisa kasih yang lebih bagus tapi lebih aman... Nah Pico Sure itu salah satu merek daripada Pico Laser... Pico Laser itu banyak mereknya Oke, baiklah, jadi dokter sudah berapa tahun? Saya sebenarnya dulu dari 2010 loh Tapi? Tapi terus kerja mengusung manajemen rumah sakit dulu... Sampai mengusung anak Oke, rumah sakit mana? Kan sakit negara, sunter Oh gitu, jadi dokter itu dokter spesialis kulit... Terus kenapa akhirnya bisa membuat... Decided untuk membuat klinik? Semua dokter pasti cita-citanya punya pendek sendiri lah ya Jadi klinik BMDM ini dibangun pada tahun? 2016 2016, jadi... Sendiri bener-bener Sendiri bener-bener? Wow, cuco meyong sekarang akhirnya sudah berkembang ya? Anyway, kita kembali lagi ke permasalahan alis aku Pertama kali dokter lihat alis aku gimana dok? Siok Karena aku tahu Patricia itu bukan orang yang sembarangan mili-mili Terus begitu lihat Astaga Jadi gini, mungkin kalau misalnya teman-teman melihat dari jauh... Kalau enggak misalnya melihat dari video, enggak gitu perlihatan Tapi ketika kamu melihatku dalam hidup sebenarnya... Dan aku sendiri yang melihat di kaca setiap hari... Jadi kayak... Wow, ngerti enggak sih? Dan lihat dokter pasti kayak... Aduh, harap aku masih punya video pertama kali itu Itu bener-bener kayak... Aku lagi bener-bener drop banget Itu bener-bener berpikir Karena aku baca begitu banyak komentar negatif dan segalanya Tapi akhirnya aku mengumpulkan keberanian aku untuk laser Kayaknya banyak loh yang alis Ya kan alis gitu Kalau salah bikin kan jadi bikin kegiatan tua ya, saya bilang Sampai sekarang ini saya takut harus jadi sulap Aduh, Ci, ya ampun Tapi sebenarnya masih banyak di sana yang bagus juga Tapi yang namanya juga manusia Karena pasti juga enggak sempurna Kadang-kadang seprofesional kita pun pasti ada miss-nya gitu loh Aku cuma tidak beruntung aja sih Mungkin kayak yang lain juga, dia bikin ketemu-ketemu-ketemu yang lain bagus kok gitu loh Aku cuma benar-benar tidak beruntung aja gitu Jadi dok, sebenarnya siapa sih yang boleh menggunakan laser? Jadi sebetulnya kalo laser itu kompetensinya harus dokter yang kerja Dokter spesialis atau dokter aja? Dokter aja, pokoknya kalo misalkan dia dokter, dia boleh menggunakan laser Tapi ya harusnya udah ditraining ya Iya Tapi kawan, kegiatan itu nggak boleh sama-sama Kegiatan kegiatan bahkan orang sulang aris gitu loh? Kayak orang sulang itu kan banyak menggunakan laser gitu Sebetulnya itu enggak boleh Itu sebenarnya ada benda-benda atau gitu enggak sih sebenarnya? Atau ada Oh ya? Wow Oke, baiklah seperti itu Saya les sama dokter aja, tapi please semoga jangan ada luka ya, dok Aku takut banget Ini enggak apa-apa meluk Karena alis adalah jendela ke depan aku, please, ya kan? Oke, langkah pertama itu aku harus hapus alis aku Cuma karena aku mau sekalian pico laser, the whole face Jadi aku mau hapus makeup aku dulu Dan sebenarnya sih susternya yang mau hapusin Cuma Eke bilang, Eke aja hapus sendiri Ini kayak capcus gitu loh saya, ya kan? Gitu deh, Nek Habis itu kadang-kadang kalo misalnya dihapusin itu Langsung anggap kurang nyaman jadi ya Jadi aku hapus sendiri biasa ya, coce mandiri ini, ya kan? Ini jadi nyaman kini gua Hapus makeup, langsung, ah, lemong Jadi langkah kedua adalah dibaal dulu anastasiin Eh, ini enggak sih? Ya, di Anastasi Yang kedua itu di Anastasi ya, guys Jadi baling, ya? Gitu lah Biar sekalian paripurna, ya kan? Secara Eke, facial setahun ini baru satu kali Eh, baru dua kali laser Ini yang kedua kali, gitu Jadi, dok, ini aku alisnya bakal putih atau gimana nih, dok? Dulu alis Makal-makal semuanya putih sih Tapi bakal ada yang putih gitu loh Terus kalo misalnya masalah luka Sebenernya kemarin kita cobain passport tuh Nanti saya tengok sedikit, ya kan? Mau lihat reaksi kulitnya gimana Karena kalo latihan kan ada parameternya Kita tau nih buat aku tuh parameternya dari sekian sampai sekian Tapi kan sering masing-masing orang itu kan beda Ada yang kuatnya tinggi, ada yang enggak kuat gitu loh Kemarin kan sih udah tau, oh kamu segitu tuh buka Jadi saya masih turun gitu aja Oh Hmm Tapi dok aku tepuk banget Hmm Iya, tapi kalo misalkan kamu enggak suka sama Tanto, sulan halis ya Itu enggak boleh lama-lama dibiarin di kulit Karena makin lama tuh si bentangnya tuh makin turun ke dalam kulit Makin susah diilangin Makanya berubah warna kan? Iya Karena makin lama dia makin dimakan sama kita punya sel Malah jadi kayak zat inder gitu loh Lebih susah lagi Jadi kalo ga suka atau Tanto lebih baik bulu-bulu diilangin Karena dia masih di atas Oh gitu Tapi ini masih bisa ga dok? Iya Masih bisa kan? Masih baru kan diambungkan Makanya kan kemarin aku bilang kan makinnya bulu-bulu diilangin Tapi yang kanan ini udah agak pudar loh Iya Tapi ini masih ada Masih ada terang Soalnya kalo misalkan orang masih masukin Tanto kan stroknya kan beda Iya Kalo misalnya dia stroknya lebih tua, lebih dalem Itu kan pasti lebih susah ilang Oke Nanti ga? Sebenernya sulam itu harusnya ga boleh terlalu dalem Begitu dalem dia masuk ke dalam kulit yang lapisan dermis Jadi makanya warnanya lebih gampang berubah Harusnya tuh dia di luar Cuma memang kalo di luar dia lebih cepat ilang Tapi buat secara SMS itu malah lebih aman Oke Cuma yang lebih tipis tuh mau lebih aman sebenarnya ya? Jadi sebenernya sulam itu sama Tanto sama Cuma bedanya lebih tipis sama lebih dalem Iya Alimung, ya kan? Aku pikir ya sulamnya palingan setahun bakal ilang Ternyata teman-teman aku baru bilang gini Pat sulam itu juga ga mungkin hilang 100% Maksudnya even memudarpun itu ga apa-apa hilang 100% Karena kalo kita tangan ya Kita stroknya ga tau sebenernya tuh dia dalamnya sampe mana Cuma feeling kan? Iya Harusnya kan sulam itu di atas Itu yang saya bilang Begitu dia terlalu dalem Dia sebenernya dia punya Tanto Dan itu kalo kedaleman ya tintanya mungkin mengwarna benar sih Jadi kayak sebelah sini tuh lebih dalem ya? Iya Dia waktu stroknya ini lebih dalem Aku ditawarin sulam alis, diendos, benyak banget Ga pernah mau Ga pernah mau, Ci? Ya, aku tau Gerti ga, Ci? Gerti ga, Ci? Tuh, klinik-klinik aja, Ci juga namanya ikut Ci, gua facial aja, Ci Facial juga yang biasa, gua ini ya Tapi anyway, aku kan juga bilang, Pat Emang sama kamu juga, aku bingung sih mau diapain Emang sama, bukanya Iya, makanya ya Mohon maaf nih, Shay Yang banyak banget nawarin klinik Mohon maaf banget, bukannya aku Ga mau ya, cuma maksudnya Belom butuh Nah, tapi aku butuh, Ci Kalau dia hamidah, ya kan? Dia sepsi kotaku, ya kan? Pantap turun, dinaikin, ya kan? Habis keahiran, he gitu kan? Ini kendara-kendur, kendara-kendur kan? Bisa dikencemin Maksudnya, Shay Tolong disimpen ya, Shay Selain gua ingat pindah, punya anak, ya kan? Boleh dikencemin Entah kalo setelah matang dan gelap-gelap, ya kan? Itu harus diapain kalo matang-gelap? Matang-gelap Masar ya? Sekarang, Shay? Masar ya? Masar kan? Bukannya bisa botok sama botok, vilar gue Vilar? Apa bedanya botok sama vilar? Botok, penghilang yang terutam Vilar ngisi Oh gitu? Aku belum luar kan? Belum ya? Belum ya Nanti jalan? Oh, Ci Baru lagi buka, aku punya jalanan sih Jamet sih, tamu-tamu yang banyak Aduh, tapi... Gimana? Cici aja, kaget ya, Ustadz Ya, Ustadz Dia tau gue orang paling pikir segini ya, Shay Tapi akhirnya aku mau coba nih Because you and I like it Oke kan? Oke, jadi kayak... Gini banget, monggul banget Tapi emang kayak prosesnya ya... Beginilah, ini 2 jam lah ya, Shay Sebentar Eh, 40 menit, Mbak Arnya Terus sama... Kerja ini mah paling juga 5 menit Oh, gitu? Satu muka? Iya, sih sih, Mbak 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 Kayaknya cepet, iya banget Eh, Cici! Kalo bikin patut pilih kayak Ken Tarisya bisa ngasih ya, Cici? Aku coba yang salah tuh Apa, Cici? Begit, 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 begit Begit, 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 begit Pake! Gak ada, masih gitu Makanya patutnya R2 gitu kan Terus pasti taruh satu Satu lagi di taruh suatu Terus nanti dia keluarin gelombang elektronal MP Terus kamu kayak olahraga gitu kan? Oh iya? Kayak berrrt Kayak ditarik gitu Jadi kayak di squat gitu, Cici? Nggak, coba aja Tapi segera gede ga, Ci? Gw masih rajin Ya ajil? Ya, aku sekali jadi gede mah Canggih banget Semua orang juga mau Kok mau, Ci? Kok sekali pak, kan jadi gede? Woh! Gak perlu pasi lah Hahaha Kok mau, Ci? Biar gue kayak Kim Kardashian Kayak Kylie Jenner gitu Cicu Cicu, 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 Mak Ini kan belum Gak sih? Murut ya? Hahaha Cicu, Cicu, Mak Gak sih? Gak sih? Gak sih? Gak sih, Gak sih? Tiga, dua, satu, dua Aduh, bencok ya, aduh Kaget gue ya Allah Ya Allah Bencok, ya Cici Aduh, aduh, aduh ya Tuhan Jadi cat gitu susah banget ya, Shay Aduh! Aduh, abis, 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 abis Aduh, abis, 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 abis Emang sakit Coba dong? Ternyata lagi ganteng Ya, gua ada adaptasi, ada adaptasi? Aduh, Tuhan, aduh Tuhan Kayak gua digampar, matanya, aduh! Digampar terus digitin sama semot merah Aduh, du-du-du-du-du-du-Due Gua ramah ga dipukulkan sama gua, ga boleh jadi gua ga bakal Biasanya gua tuh misalkan sakit karena dulu sama gua suka nabokin gua Aduh, cuma semot merah Apa? Co, satu-satunya Gak apa-apa, Shay? Demi menjadi coba, Shay Tentang monster, manja S**t, Shay! Aduh, Ameh, calm down, Shay! Dia mau ngomong kamu di sini, Shay? Baiklah Mulai Oke, lagi 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 Oh, sakit bilang ya, Pat? Sakit? Tapi sakitnya oke ga? Atau sakit banget? Sakitnya masih oke sih? Untung ya, blok gitu Mulai dari sini ya Oh ya, udah meter banget loh Bye-bye Ya Hai, guys. Aku lupa update ke kalian Ini adalah alis aku setelah tiga hari Ya, dari kemarin juga kurang lebih sama aja sih Ini healing Jadi beberapa bagiannya kayak ada sedikit sakit tapi ga begitu perih Ini aku tadi udah gambar Ya, hampir sama seperti ini juga karena sebelah kiri lebih tebal Jadi kalian bisa lihat ya Sulamannya itu tuh keliatan banget Kalau yang ini tuh udah agak hilang Gitu, jadi karena yang sebelah kiri tuh jauh lebih tebal dibandingkan yang kanan gitu, Shay Hai, guys Sekarang tanggal 8 Januari 2020 Sudah satu bulanan dari aku laser yang pertama Dan hari ini aku mau laser lagi yang kedua harinya Jadi aku akan kasih lihat before afternya Ini gambar Jadi jawatan yang ini ya, aku akan hapus Dan kalian bisa lihat Oke, pokoknya aku akan lihat kalian prosesnya bagaimana Ya, just ngeliat Yuk, mulai ya Oke, ga pes Oke, ga pes Seluruh pulang ya, kalau aku iya Duh Yang ini juga susah nih yang bawah Ini udah emang ga bisa hilang ya, Shay? Belum lah Kadang saya juga ga berani janji satu kali dua kali itu ga berani Karena kan saya bilang tato itu buratan kan makin dalam dia makin susah hilang gitu loh Hai, guys! Selesai sudah aku laser alisnya Kalian pasti lihatnya kayak gua ga ada alis lagi ya ini Tapi anyway, ini adalah proses laser aku yang kedua Ini masih baru banget jadi kita ga bisa bener-bener lihat hasilnya bagaimana Cuma yang pastinya ini udah hilang, hampir hilang banget lah ya gitu Jadi, doain aja Supaya cepat healingnya Tapi anyway, namanya beauty is pain ya Bener-bener pain, Shay Perih Perih, Kak Ya ampun, Kakak Kipasin dulu Kipasin dulu Aduh Ya Tuhan Aduh Kasian Sesuatu ya, Nek Aduh Pengorbanan ini sih, ya kan? Update tiga minggu Ini minggu ketiga Tidak 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 Tidak